Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hirs Beno Arief Dari Forum News Network Presiden Jokowi tidak mau tinggal diam Ketika programnya yakni food estate Itu diserang oleh segen BPP BDIP Hasto Cristianto Menurut Jokowi bahwa membangun food estate itu Tidak mudah ya Jadi tidak semudah yang dibayangkan Sebelumnya ini kan sempat rame sekali Pernyataan dari Hasto Cristianto Presiden Jokowi pertama Itu program food estate adalah program dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Jokowi-Maru Yang kedua Kalau kemudian yang diserang juga Prabowo Subianto ini tentu saja Rat kaitannya dengan Adanya kecenderungan dari Presiden Jokowi yang tampaknya Bakal menumpukan Semua dukungannya kepada Prabowo Subianto pada Pilkas 2024 Karena itulah Makanya kemudian Dia menyatakan bahwa Tidak mudah membangun food estate itu Kita itu Membangun food estate Lumbung pangan itu Untuk dalam rangka Mengantisipasi krisis pangan Hati-hati Semua kawasan Semua negara sekarang ini Menghadapi yang namanya krisis pangan With Gandum Problem di semua negara Yang makan gandum semua ini Masalah sekarang ini Problem Harga juga Naik Drastis Dua beras Setelah India stop Tidak ekspor lagi Semua yang makan beras Semuanya sekarang ini Juga Masalah Harga naik Sehingga Yang namanya Lumbung pangan Food estate itu Harus Untuk cadangan Baik cadangan strategis Maupun Nanti kalau memang melimpah betul Tidak apa-apa Untuk ekspor Karena Negara lain membutuhkan Sehingga dalam rangka Kesana Kalau Supaya tahu Membangun food estate Membangun lumbung pangan Itu tidak semudah yang Bapak Ibu Bayangkan Tanaman pertama Biasanya gagal Tanaman kedua Masih paling-paling Bisa berhasil 25 persen Ketiga Baru Biasanya Ketujuh Keenam Ketujuh Itu Biasanya Baru pada Kondisi normal Jadi tidak semudah Yang kita bayangkan Kita bangun di Bumbang Hasundutan Tiga kali itu Baru bisa Agak lebih baik Belum baik Agak lebih baik Yang di Pulang Pisau Ya Kalimantan Tengah Itu juga Belum Berada pada Kondisi yang Normal baik Masih Mungkin separohnya Yang di Gunung Mas Itu juga Masih sama Problem-problem Di lapangan itu Sudah seperti Semudah yang kita bayangkan Jadi semuanya Akan diperbaiki Dan semuanya Harus dievaluasi Harus dikoreksi Harus diulang Harus di Kalau kita tidak berani Baru gagal Pertama sudah mundur Sampai kapanpun Lupakan Jokowi tampaknya Memang harus Membelah diri Karena ini Bagaimanapun Serangan Datangnya dari UPDIP Ini yang notabene Adalah partai Tempat dia Bergabung Partai yang mendukung Dia selama Bukan hanya Selama Dua periode terakhir Ini saja kan Ini partai yang mendukung Dia sejak Masih Menjadi Wali kota Di Solo Dan kemudian Terlanjut menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan menurut dia Bahwa Ini Food Estate Itu kan Merupakan program Yang mau Tidak mau Itu harus Terus dilaksanakan Karena Ya itu tadi Karena Pentingnya situasi Sekarang ini Ketika Krisis pangan Itu banyak Melanda Dunia Dan Itu Kemudian disampaikan Kembali oleh Presiden Jokowi Pada Saat dia Menyampaikan Pidato nota keuangan Pada tanggal 16 Agustus 2026 Dia tetap Mencadangkan Adanya Anggaran Untuk Ketahanan pangan Food Estate Itu mengacu Pada peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 Jadi Food Estate Itu masuk Menjadi Proyek Prioritas Strategis Sejumlah Provinsi Itu dijadikan Sentra produksi Pangan Ini diantaranya Sumatera Utara Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Dan Papua Selatan Kritik ini Pertama kali Disampaikan oleh Sekretari Jendal DPP-VDIP Hasto Kristianto Yang Waktu itu Secara melejutkan Dia tiba-tiba saja Menyebut bahwa Proyek Food Estate Merupakan bagian dari Kejahatan lingkungan Padahal Pada waktu itu Wartawan itu Di Bertanya kepada Hasto Tanggapannya Soal Adanya dugaan Aliran dana Kejahatan lingkungan Setidaknya 1 triliun Masuk ke Partai Politik Untuk pembayaran Pemilu 2024 Sinyalaman itu Muncul dari Analisis Transaksi Keuangan Yang dilakukan oleh PPATK Atau Tim Monitoring Dari Money Laundering Tapi memberikan Satu catatan Yang sangat kuat Terkait dengan Upaya yang telah dilakukan Presiden Jokowi Presiden Jokowi Untuk membangun Food Estate Itu kata Hasto Di Ciawi Bogor Itu hari Selasa Selasa itu Tanggal 18 Agustus 2023 Jadi Sehari Sebelum Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato Kendegaran Di MPR Pada pagi Harinya Dan pada sore Harinya Menyampaikan Nota keuangan Di depan DPR Menurut Hasto Politik itu Seharusnya Merawat kehidupan Dan menjaga Bumi Pertiwi Namun hal itu Tidak tertermin Dalam program Food Estate Dalam praktik Pada kebijakan itu Ternyata disalahgunakan Kemudian Hutan-hutan Justru ditebang habis Dan food estate-nya Tidak terbangun Dengan baik Itu merupakan Bagian dari Suatu kejahatan Terhadap Lingkungan Itu tegas Hasto Wah ini memang Pernyataan dari Hasto Ini Sangat keras sekali ya Waktunya Pada waktu itu Tambahnya juga kaget Karena yang ditanya Sebenarnya bukan Soal food estate Tapi Hasto menggunakan itu Untuk menyampaikan Unek-uneknya Tentang food estate itu Bukan hanya Publik yang kaget Tapi yang lebih kaget lagi Tampaknya internal Dari PDIP Karena Puan Maharani Ini ketua DPP PDIP Itu Menyatakan dia Apa Tidak sepakat Dengan pernyataan Dari Hasto Christianto itu Menurut Puan Maharani Terlalu jauh Menurut program Food estate Sebagai kejahatan Lingkungan Puan mengatakan Perlu ada Peninjauan langsung Kelapangan Untuk bisa mengetahui Apakah proyek tersebut Merupakan kejahatan Lingkungan Atau tidak Ini masih terlalu jauh Kita lihat dulu Bagaimana sebenarnya Yang terjadi di lapangan Untuk sampai ke situ Kan kita perlu Datang ke lapangan Kita lihat dulu Bagaimana Dan lain sebagainya Itu Dikatakan oleh Puan ketika Dia menghadiri Peringatan Hari Longtang Kepertika Di Jakarta Hari Kamis 17 Agustus 2023 Menurut Puan Yang terpenting itu Adalah kementerian terkait Dapat memastikan Program food estate Tuntas sesuai harapan Presiden Jadi yang diharapkan Lewat Jokowi itu Semua kementerian itu Menyelesaikan program-program Prioritasnya Di semua kementeriannya Jadi saya berharap Termasuk itu Bisa diselesaikan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Presiden Itu tegas Puan Mahara Pernyataan Puan ini Jelas merupakan Sebuah Ralat Atas pernyataan Dari Hastal Sebelumnya Dan Karena memang Ini Bagaimanapun juga Ini Sangat maju Dan pernyataan ini Dan Dengan Pernyataan dari Hastal Itu kan Secara tidak langsung Berarti PDIP itu Membuka front Kepada Kalau toh tadinya Ditujukan pada Prabowo Tapi mau tidak mau Itu juga Bentuk Semacam membuat Front Berhadapan dengan Presiden Jokowi Dan orang menduga-duga Apakah ini Ada kaitannya Dengan Sikap resmi PDIP Bahwa mereka Sudah Memutuskan untuk Berhadapan langsung Dengan Presiden Jokowi Karena Pasca terbentuknya Koalisi besar Mengusung Prabowo Subianto Bergabungnya PAN Dan Golkar Itu Bersama dengan Gerindra Dan PKB Maka PDIP PDIP itu Seperti Ditinggalkan Sendirian Dan Yang juga Tidak Salah Kalau kemudian PDIP itu Merasa Ditelikung Kenapa? Karena Golkar Terutama Kalau PAN ini kan Kedati sebelumnya Sudah pernah Bertemu Dengan Megawati Kan Tanda-tandanya Dia memang Lebih Kenderung Akan Bergabung Dengan Prabowo Subianto Sementara Kalau PDIP itu Kan Puan itu Baru saja Bertemu Dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Harp Dan sudah Membentuk Tim teknis Untuk menjajaki Koalisi Nah Tiba-tiba Kok kemudian Hari Ahad Lalu itu Dia Mendeklarasikan Diri Mendukung Prabowo Subianto Jadi Yang Orang Bisa menilai Bahwa Oh Rupanya PDIP itu Sudah Siap Berhadapan Dengan Pak Jokowi Dan Rupanya Ini Strategi Hashto Yang Offensive Mengejutkan Juga Internal Dari PDIP Dan Kemudian Tadi itu Muncul Ralat Dari Puan Maharani Terhadap Pernyataan Hashto Kristianto Dan Kita juga Semakin Paham Karena Kemudian Puan Maharani Juga Menyatakan Bahwa Ini soal Pencawa Presan Gibran Putra Presiden Jokowi Yang Disebut-sebut Jika Mahkamah Konstitusi Itu Meloloskan Bugatan Judicial Review Batas Usia Calon Presiden Dari 40 Tahun Menjadi 35 Tahun Itu Maka Gibran Kemungkinan Besar Akan Menjadi Calon Wakil Presiden Dari Prabowo Subianto Dan Puan Mengatakan Kalau Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Bugatan Dari Partai-partai Yang Mengajukan Judicial Review Itu Maka Terbuka Kemungkinan Gibran Itu Akan Digandeng Menjadi Calon Wakil Presiden Dari Ganjar Pranowo Nah Dua Pernyataan Dari Puan Ini Benar-benar Berbeda Dengan Pernyataan Nasda Karena Kalau Nasda Soal Tadi Putestid Dia Menyerang Kebijakan Itu Sementara Kalau Soal Usia Calon Presiden Itu pun Nasda Menolak Ketika Ditanyakan Bagaimana Kemungkinan Jika Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Bugatan Itu Menurut dia Aturan Yang Sudah Ada Ya Diikuti Saja Kalau Yang Sekarang Berlaku Tidak Perlu Lagi Ada Perubahan Itu Yang Sampaikan Oleh Hasto Kristianto Nah Setelah Ralat Dari Puan Maharani Inilah Kemudian Hasto Kristianto Coba Menurunkan Tensinya Menurunkan Ketegangan Antara PDIP Dengan Pak Jokowi Dan Dia Kemudian Meralatnya Yang Dia Menyatakan Bahwa Sejatinya Program Tersebut Merupakan Kebijakan Positif Maksudnya Food Estate Itu Namun Kata dia Yang Jadi Masalah Itu Implementasinya Yang Masih Kurang Baik Kebijakan Dari Bapak Presiden Itu Bagus Hanya Implementasinya Sama Dengan Infrastruktur Itu Bagus Implementasinya Baik Nah Disini Kebijakannya Bagus Implementasinya Tidak Baik Itu Kata Hasto Ketika Dia Hari Kamis Kemarin Pada Tanggal 17 Agustus Itu Memimpin Bupacara Di Sekolah Kader Partai PDIP Dari Pernyataan Ruang Sikap PDIP Itu Ya Harus Kita Lihat Bagaimana Sikap PDIP Terhadap Pak Jokowi Itu Seperti Yang Dilakukan Oleh Puan Maharani Yang Merangkul Bukan Memukul Seperti Yang Dilakukan Oleh Hasto Kristianto Jadi Tidak Mengejutkan Kalau Kemudian Hasto Juga Meralat Pernyataannya Karena Dia Walaupun Dia Coba Nge-les Dengan Nyatakan Bahwa Pasenya Itu Sekarang Tengah Melakukan Kajian Lebih Lanjut Terhadap Implementasi Food Estate Dia Menyebutkan Bahwa Dalam Waktu Dekat Itu Jumlah Non-governmental Organization NGO Atau LSM Itu Akan Menyampaikan Hasil Analisis Terkait Program Ini Ke PDIP Namun Dia Menegaskan Bahwa PDIP Itu Mendukung Kebijakan Food Estate Dan Dia Ingin Semua Pihak Turut Menyukseskan Proyek Lembong Pangan Itu Kalau Food Estate Kita Sukseskan Semakat Karena Itu Membangun Kedaulatan Pangan Kita Tetapi Yang Dikritisi PDIP Adalah Ketika Implementasinya Dan Adanya Fasted Of Interest Kata Hasto Ini Memang Soal Food Estate Ini Kelihatnya Presiden Jokowi Tetap Bersikukuh Selain Tadi Dia Menyatakan Bahwa Biasa Kalau Program Itu Gagal Pada Awalnya Tapi Nanti Pada Tahapan Berikutnya Akan Mengalami Perhasilan Karena Untuk Tahun 2023 Saja Ini Kan Presiden Jokowi Dalam Pidato Netak Keuangannya Menyatakan Bahwa Dalam Strategi Transformasi Ekonomi Di bidang Ketahanan Pangan Itu Dialokasikan Anggaran 108,8 Triliun Itu Di APBN Dan Itu Akan Diprioritaskan Untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan Akses Dan Stabilitas Stabilisasi Harga Pangan Peningkatan Produksi Pangan Domestik Pemuatan Kelembagaan Petani Dan Jukungan Kebiayaan Serta Perlindungan Usaha Petani Jadi Apa Yang Bisa Kita Simpulkan Dari Mundurnya PDIP Selangkah Ketika Sebelumnya Sudah Mulai Bersikap Konfrontatif Terhadap Pak Jokowi Dan Kemudian Pak Jokowi Membela Diri Bahwa Program Itu Dilanjutkan Saya Kira Sekarang Ini Dalam Proses PDIP Berusaha Mengurangi Ketegangan Dengan Presiden Jokowi Dan Di satu Siti Ini Jelas Kaitannya Dengan Pilpres Maupun Pemilu Tahun 2024 Nanti Karena Dari Kalkulasi Mana pun Kelihatannya Memang Bagi PDIP Dukungan Atau Kebersamaan Pak Jokowi Bersama PDIP Itu Masih Sangat Dibutuhkan Jika Mereka Itu Tetap Seperti Semula Target Untuk Hattrick Menang Pemilu Tiga Kali Berturut Pemilu Dan Juga Memenangkan Tiga Kali Berturut Namun Dengan Sikap Jokowi Yang Membelah Diri Tadi Apakah Kemudian Perayuan Dari Puan Maharani Itu Berhasil Menurunkan Tensinya Pak Jokowi Dan Kemudian Juga Dia Mengubah Sikapnya Dan Kembali Kadang Banteng Saya Kira Kalkulasinya Tidak Sesederhana Itu Saya Arsunarif Dari Forum Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Wabarakatuh Sikapnya Sikapnya Sikapnya